Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian Jadi pada video kali ini, saya akan membahas mengenai refraction Jadi apa sih yang disebut dengan refraction? Jadi refraction atau pembiasan adalah perubahan arah gelombang yang lewat dari satu medium ke medium lain Namun refraction juga bisa disebut sebagai transmission Transmission itu fenomena ketika cahaya melewati suatu benda Untuk terjadinya refraksi ini, suatu benda itu harus bisa dilewati cahaya Jadi dengan kata lain, benda itu harus transparan Ini adalah contoh benda-benda yang bisa memiliki refraksi Seperti yang sudah saya sebutkan tadi Benda yang bisa memiliki refraksi itu adalah benda transparan Dalam arti seperti gelas, berbahan kaca, lalu air, dan juga bahan akrilik atau plastik juga bisa ya Karena bendanya itu transparan Kita bisa lihat sedotan yang masuk ke dalam air ini mengalami pembelokannya jika di dalam air Ini yang disebut dengan efek daya refraksi Kita lihat pada air ini, di air ini punya dua efek Efek yang pertama bisa disebut refraksi Dan efek kedua itu refraction Jadi kita bisa lihat ada batu-batu yang tembus pandang dan cahaya yang bisa menembus ke dalam air Lalu cahaya refraksi kita bisa melihat ada pantulan, bayangan, benda di atasnya Pembiasaan ini itu dipengarai oleh dua faktor Faktor yang pertama itu adalah sudut sinar datangnya cahaya Kemudian yang kedua itu adalah sifat dari medium suatu benda Sifat medium ini disebut dengan IOR Kalau pada reflection, IOR itu kan index of reflection Sedangkan kalau pada reflection, IOR itu index of reflection Seperti kita lihat pada tabel ini Ini merupakan angka IOR refraksi pada benda secara nyata ya Kita lihat air ini udara IORnya ini 1 Lalu air ini IORnya 1,33 Kemudian kaca ini 1,5 sampai 1,7 IORnya Sekarang kita coba di SketchUp Kita buat material dulu Kita nyalakan Refraction-nya Kalau kita nyalakan otomatis bendanya langsung seperti transparan Seperti ini ya Kita lihat tadi Benda-benda yang punya refraksi ini punya hubungan dengan reflection Lalu disini yang merupakan parameter yang kita gunakan Tadi saya baru membahas mengenai IOR ya Dan reflection color Jadi reflection color ini semakin ke kanan Maka bendanya itu semakin berefraksi Semakin ke kiri Maka dia semakin tidak ada refraksinya ya Untuk membahas mengenai benda Yang memiliki refraksi dan reflection Kita coba nyalakan reflection-nya juga Kita lihat hasilnya berbeda ya Pas ada reflection ada pantulannya Pas dimatikan Tidak ada pantulannya ya Mungkin ini gak begitu jelas ya Karena gak ada perbandingannya Kita coba lihat ke contoh di perbandingan ini Ini saya udah punya contoh Yang sebelah kiri ini Yang saya bilang Bendanya itu Dinyalakan reflection-nya Tapi reflection-nya gak nyala ya Lalu yang sebelah kanan Dia ini ada reflection dan reflection Kalian bisa bandingkan ya Kita lihat dari bendanya aja nih Ini terlihat seperti topless plastik ya Sedangkan yang sebelah kanan Lebih terlihat seperti topless kaca Dengan adanya reflection Reflection selain ada pantulan Tapi juga memberikan Efek benda yang lebih berbentuk ya Kita lihat Lebih kelihatan ya bagian dasar bawahnya Sedangkan kalau benda yang kiri ini Bagian dasarnya gak gitu kelihatan ya bentuknya Karena tidak ada reflection Tadi kita sudah bahas Reflection color dan ior Terus kita akan belajar mengenai Voc color Jadi kalau misalkan Kita ingin mempunyai benda Kan ada ya Kaca yang berwarna Kayak kaca patri contohnya Itu kan kaca-kaca yang berwarna ya Biasanya itu kita menggunakan Voc color Kalau kita lihat Reflection color juga bisa berubah ya Jadi kalau reflection color-nya Warnanya kita ganti Jadi merah Maka bendanya akan menjadi warna merah Kita lihat Kalau pakai reflection color Maka efek yang ditimbulkan itu Tidak seperti benda real Kita bisa bandingkan Jika kita menggunakan Voc color Dari preview ini aja Kita bisa lihat Lebih merata ya Mungkin kita ubah jadi Tampilan seperti ini Biar lebih jelas Kalau pakai reflection color Seperti apa Ini hasilnya kayak begini ya Kalau kita pakai Voc color Akan seperti ini Nah kelihatan kan ya bedanya Jadi ini yang sebelah kiri ini adalah Benda yang diberi warnanya itu Di voc color Lalu yang sebelah kanan ini Jika kita memberi warna merahnya Di reflection Kita lihat Kalau yang pakai voc color ini Di bagian atas Benda yang lebih tebal Dan di bagian bawah nih Itu warnanya lebih tebal Sedangkan yang permukaannya Lebih tipis Warnanya lebih tipis Jika kita lihat benda asli Kan juga seperti ini ya Misalkan gelas yang berwarna Otomatis Benda yang lebih tebal itu kan Akan lebih tebal warnanya Sedangkan yang lebih tipis permukaannya Warnanya akan lebih tipis Sekarang kita lihat Kalau pakai reflection color Dia warnanya rata ya Bisa dibilang nih Tebal tipisnya gak gitu berasa Gak seperti yang di voc color ini Jadi jika kita ingin membuat Kaca berwarna Baiknya kita menggunakan Voc color ketimbang Reflection color Kemudian ada namanya Voc multiplier Jadi voc multiplier ini Berfungsi untuk mengatur Tingkat kekuatan Dari Voc colornya Jadi makin ke kanan Warna merahnya ini Makin tebal Makin ke kiri Warna merahnya makin tipis Ini perbedaannya ya Ini kalau Voc multipliernya satu ya Lebih tebal nih Warnanya Kalau yang ini Kalau voc multipliernya 0,1 Biasanya sih kita bakal ngeliat Kacanya itu yang seperti ini ya Jadi kalian coba sesuaikan lagi Sama kenyataan pada benda aslinya Itu seperti apa Tapi gak menutup kemungkinan ada yang kaca yang seperti ini juga warnanya Selanjutnya kita bahas komponen yang terakhir Reflection glossiness Kita kan belajar ya Kalau di Reflection glossiness itu semakin ke kiri Maka pantulan cahayanya semakin blur Nah Untuk revlection juga sama Cuman Yang blur itu adalah Tingkat dari revlectionnya Pembiasannya Jadi otomatis Semakin ke kiri Bisa dibilang Akan mirip dengan Kaca S Atau kaca yang blur Ini kita kembalikan dulu aja ya Coba kita buat jadi 0,8 atau 0,9 Nah kita lihat ada efek blurnya ya Cuman kalian jangan terlalu kecil membuat angkanya Kalau saran saya 0,8 sampai 0,9 aja Dikarenakan Semakin kecil kan semakin buram Otomatis kalau kita ngerender ini Pixel yang dirender ini makin berat nih Karena ada efek buram ini Jadi baiknya jangan terlalu kecil juga Biar gak terlalu lama pas ngerender Kita bisa coba Kasih contoh perbandingan Dari Benda yang Reflection glossiness 1 Dan juga yang dari Reflection glossiness 0,9 Ini perbandingan kalau Reflectionnya itu Glossinessnya 1 Sama Glossinessnya 0,9 Kalian bisa lihat Yang ini kacanya clear Sedangkan yang ini kacanya buram ya Ini fungsi dari Reflection Glossiness Oke untuk pembahasan mengenai Reflection ini sudah selesai ya Tapi kalian coba lagi Untuk ngatur-ngatur eksplorasi hal ini ya Kalian coba lihat lagi Benda aslinya Kalian coba pelajarin Karena biasanya Semakin kita detail memperhatikan benda aslinya Maka kita akan semakin paham Mengenai pengaturan ini Balik lagi Tidak ada angka yang pasti Yang penting secara looks oke Maka itu sudah cukup Oke sampai disini dulu pembahasan saya kali ini Semoga pembahasan saya ini bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya Terima kasih